Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Petualang Lebaran tahun ini terasa istimewa karena bisa mudik bersama keluarga tercinta Kali ini bukan bus atau kereta api yang menemani perjalanan kami melainkan belalang tempur mencubisi T120SS minibus keluaran tahun 1995 Intro Sekuduk 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 DPR Sekuduk 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 jalan dulu ya nyari roti buat ganjol-ganjol perut di perjalanan nih nih kita berada di alun-alun pati cari roti dulu mau cari roti untuk dibagi-bagikan ke keluarga di sana ya perjalanan mudik kami dimulai pada malam hari berbeda dengan mudik tahun-tahun sebelumnya kali ini kami memilih berangkat malam hari alasannya kami ingin menghindari kemacetan yang biasanya terjadi di siang hari suasana di jalan tol yang lengang dan lampu-lampu kota yang berkilauan menemani perjalanan kami sesekali kami berhenti di res area untuk makan dan sholat di res area kami juga memanfaatkan momen ini untuk beristirahat sejenak dan menikmati suasana malam yang tenang Sekarang jam setengah 2 pagi kami sampai di daerah kering surat ini kita istirahat dulu ya di sini ngopi sambil makan pop mie dulu nah kami baru sampai sini waduh ini anak saya masih tidur oke biar tak Hai tokoh dulu biar nggak dingin saya tak ngopi dulu guys kopi ini kopi kopi mandailing enak mah mantap besok 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 ya oke jadi kami nikmati dulu kopinya ya sama pop mie nya sip alihara bukti sama sama ini penangis jadi res area nya supaya alfamat nih gitu ya nanti kalau kita kesana bilang kenyataan itu kita masuk di ke arah dia tapi nanti kita ambil yang arah urus aja itu arahnya ke magila nah dulu kopinya ini kita kan tuh cek kalau coba kita mana mobil cepatan berada itu sifanya dia ini sebuah panggah Pagi hari kami disambut panorama alam pedesaan pekunungan Kebumen yang asri. Sawah hijau yang membentang luas, pepohonan rindang yang menjulang tinggi, dan udara segar yang menyejukkan menyambut kami dengan hangat. Belalang tempur melaju dengan gagah di jalanan berbukitan yang berkelak-kelok dan menanjak. Meskipun bodinya sudah tua, tenaganya masih kuat untuk mengantarkan kami sampai ke tujuan. Di beberapa tanjakan curam, belalang tempur menunjukkan kebolehannya. Mesinya meraung dengan penuh semangat membawa kami melewati tanjakan dengan mudah. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan sawah hijau yang luas, pepohonan rindang, dan udara yang segar. Sesekali kami berhenti di beberapa tempat untuk berfoto-foto dan menikmati keindahan alam pedesaan, kami juga berinteraksi dengan penduduk lokal yang sangat ramah. Terima kasih telah menonton di Indonesia. jalannya tempur Alhamdulillah kami udah sampai di rumah mertua guys wuhh suasananya asri ya alamnya indah banget Halo Assalamualaikum Alhamdulillah Pade ini siap nih? setelah menempuh perjalanan panjang kami akhirnya tiba di rumah mertua sambutan hangat dan penuh kasih sayang dari seluruh keluarga menyambut kami suasana lebaran yang penuh keceriaan dan kebersamaan terasa begitu istimewa kami bercengkrama silaturahmi dan berbagi cerita satu sama lain hidangan khas lebaran yang lezat tersaji di atas meja dan menambah keceriaan momen kebersamaan ini terima kasih 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 dengan tetangga dan keluarga menikmati hidangan khas lebaran yang lezat dan tak lupa mengunjungi tempat wisata seperti Pantai Meliwis yang indah Pantai Meliwis menyambut kami dengan ambaran pasir yang luas dan air laut biru yang jernih ombaknya yang besar dan deburan ombaknya yang menyenangkan membuat kami betah berlama-lama di pantai ini kami bermain air, berfoto-foto dan menikmati suasana pantai yang indah mudik lebaran 2024 dengan belalang tempur menjadi pengalaman yang tak terlupakan perjalanan yang penuh petualangan keakrapan keluarga dan keindahan alam pedesaan kebumen meninggalkan kesan mendalam di hati kami bagi sobat petualang yang ingin mudik dengan kendaraan pribadi pastikan kendaraan dalam kondisi prima persiapkan barang bawaan dengan matang dan selalu berhati-hati di jalan ingat keselamatan adalah yang utama oke bolo terima kasih sudah menonton video ini kali ini demikian dulu cerita perjalanan saya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih